Ketika mereka keluar dari data yang ada, artinya mereka akan memunculkan something new. Atau artinya apa, Ranger Mas? Sesuatu yang baru. Cakep banget. Gua tolongin ya. Kenang, ada cover. Kenang. Something, something. Something new. Something new, asik. Ini dia waktunya. Evo's Pumps di luar sana. Alter Jam di luar sana. Ramekan kolom komentar kita. Hashtagnya Evo's Roar atau hashtag Alter Jam. Dan gua harap buat kalian semua, para fans dari kedua belah tim, tolong ramekan kolom komentar. Kita banjiri dengan komentar yang positif dan mendukung tim kalian, favorit masing-masing. Jangan ada komentar negatif yang muncul. Kita tumbangan semua, karena kita semua sobat mobile jeter kece, jeter solid akan membuktikan bahwa akankah Alter Ego terpecahkan telur kemenangannya? Atau gak versi sang bayi macam yang harus tertunduk dan dikandangin oleh tiga raksasa dari Alter Ego, tuh? Logonya, logonya raksasa. Udil, siapa kaya akan mendapatkan kemenangan dan keunggulan di early game kali ini? Bakal langsung saja kita saksikan. Dan tentunya dipandu oleh Kaluk Omas. Kabir! Ranger Omas. Oke, langsung dikejar bom aja Udilnya tuh ya. Dan langsung saja diklaim ini dengan cukup cepat di arah mid lane. Kali ini langsung ritual lari ngibrit terbirit-birit kali ini. Dan tentunya di arah mid lane. Bakal coba diganggu pergerakan dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Dan bakal bagus banget dari seorang Leo Murphy. Memukul mundur pergerakan dari Rekate. First blood bakal coba didapatkan. Karena IG sudah terhilang dan first blood didapatkan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Yap, Leo Murphy tadi berhasil mendapatkan. Tapi Rek kali ini udah pecah lagi telurnya. Udah kembali menjadi burung bulan kecil yang lucu. Akankah ini yang menjadi untuk kedua di awal game? Iya, benar sekali. Dan kali ini Rekate bakalkan dia berubah menjadi Digi Feeder. Karena kita gak ada yang tahu kali ini pergerakannya. Dan bahkan benar banget Rekate mengganggu pergerakan Sally Boy, The Miracle Boy kali ini. Luminar pun juga mengganggu di sana. Dan Leo Murphy udah stand by on position, Pak Bolo. Iya, anti-match yang pastinya bukan anti-gen. Udah langsung bertemu dengan Pai di bagian atas. Bersatu lagi. Tapi Digi untuk ketiga kalinya dalam waktu kurun dari dua menit. Hilang ini. Digi Feeder dong dia. Rekate pake Digi Feeder dong, bro. Ya, lihat. Diganggu abis-abisan. Sally Boynya bakal bisa ditumbangin begitu saja. Dan Rekate di depan sana. Flat shot hampir sedemang naik. Tapi di sisi lain, ada ahamat yang berhasil mendapatkan satu poin atas seorang Rekate. Iya, empat poin kill yang udah berhasil didapatkan. Itu berasal dari Rekate. Semuanya udah dari first time juga. Time bomb dikeluarkan. Luminar di bagian belakang. Leo Murphy sedikit lagi. Tapi masih bisa selamat dikejar. Masih bisa selamat, Oji. Oke, tapi Rekate di depan sana. Ada Udil mengkabar dengan cukup baik. Rekate benar-benar menjadi sebuah pengganggu. Bakal lihat. Daily Boy level 3. Versik sudah level 4. Anti-match. Mengganggu bergerakan Digi Feeder. Menjadi pilihan dari tim Evolve Legends. Sekali ini. Memberikan waktu yang cukup banyak untuk Versik. Bisa dengan nyaman melakukan farming-an. Tapi di depan lainnya. Sudah ada middle-life strike yang dilakukan. Syatuan untuk seorang anti-match. Dan bakal langsung meningkat. Dari Golden Evil Evil Legends. Amat mengejar karang luminer. Tapi ternyata disini Luminar berhasil menangkap. Tapi burungnya gak akan berhasil kejar. Dan begitu saja. Luminar harus tumbang. Terpukul burungnya udah mulai sakit perut di arah bottom lane. Ada burung yang dikejar oleh burung juga tadi. Kalau tidak salah. Wah ini seru banget gameplaynya. Di satu sisi sedikit terkaget dengan adanya gameplay di Givydun. Yang satunya lagi. Mereka coba untuk mempertahankan posisi. Agar Sally Boy tidak bisa well-fart. Lihat Profesor. Iya ini lihat dari perbedaan levelnya. Ini dia ketika kita memainkan metode di Givydun ya. Pasti yang ada di G-nya. Ini core-nya bakal lebih optimal. Kenapa? Karena dia tidak dihalangi dari segi pola farming-nya. Tapi lihat Sally Boy. Lagi dan lagi. Harus tumbangkan begitu saja. Dan bahkan Luminar akan mendapatkan poin kill-nya. Wah no play from Luminar kali ini. Covernya baik terhadap seorang R.E.K.T. Dan benar-benar permainan di arah top lane sana juga. R.E.K.T. masih coba unggul dari seorang anti-match. Tapi anti-match ini bisa dibilang lebih unggul. Karena dia sudah dapetin satu kali shutdownan versi. Welfar. Sudah ada kelelak of the story. Dapatkan oleh seorang clover versi. Mencoba menuju ke arah P. Apakah P.E.K.T. akan coba ditumbangin. Begitu saja. Satu kali combo-nya ternyata. Dengan basic ketika dikeluarkan. Gak berhasil. Sedangkan Luminar masih mau lebih. Arfai dan S.R.E.K.T. Di sana iya kotok yang gak berhasil ngerai seorang P.E.K.T. Luminar tak datang dari mana. Turung kecil bulat yang lucu ini sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi saya sekali clover. Habis saja ditumbangin begitu saja. Flickernya bagus. Clover. Dengan satay. Dengan sabar. Sanggurita tak mau termakan oleh seorang kelelawar. Kelelawar. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Sanggurita. Kanggurita dari pasar minggu. Baik banget. Tadi bisa menggocek sementara anti-match di bagian atas sana. Masih melakukan sebuah inisiat terhadap Esmeralda yang ada di depan. Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya Sally Boy. Untuk kesulitan berhasil mendapatkan blue buff yang dia miliki. Dan kayaknya Sally Boy udah coba untuk mengatasinya. Caranya adalah dengan dia sabar untuk mendapatkan parpolnya. Dia baru dapetin parpolnya di belitnya keempat. Profesor dan juga 40. Gila. Kalau kita ngomongin masalah syarat ya. My God. Kali ini ditumbangin begitu saja tanpa basa-basi. Luminar sudah perkasa. Bayangkan dengan satu buah mystery shop. Jadi dia bakal lebih cepat lagi untuk mendapatkan satu poin. Ada lumba-lumba. Aman bakal coba dikejat. Di kamar rohnya seorang Sally Boy. Dari kemarin versi pun datang. Bayi Macan mengambung dan rig. Berhasil mendapatkan satu poin dari bottom lane. Wow. Wow. Dan itu luar biasa sekali ada versi mendadak hadir. Tapi untuk kali ini. Anti-maze dan juga apa ini. Kalau dibiarkan 2032 juga itu belum tahu. Belum tentu kelar. Sementara untuk rignya. Time Journey udah dikeluarkan. Masih mengganggu aja. Killing spree berhasil didapatkan. Versi sakara-tul mau di arah bottom lane. Ini bisa menjadi bencana. Ini bisa menjadi bahaya. Bukan coba dikejar begitu saja. Dia mau lebih langsung berhasil mendapatkan. Bayi Macan. Bayi Macan harus tumbang. Bersama dengan Clover. Tapi lumina penggambar dengan satu buah beda. Eseklover. Kalian bakal menjemurkan dengan air padukun. Dan lagi-lagi. Leo Murphy. Bermain yang cukup bagus. Ada seorang Ahmad. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Dan lumba-lumba. Same today. Racknya membantu dengan ada satu reverse time. Yang begitu baik. Begitu pas. Belum lagi ada lumba-lumba yang dikeluarkan. Sementara untuk Ahmad. Kali ini cukup terjebak. Akankah dia bisa keluar dari situ. Sementara itu kita berpindah lagi anti-maze. Dikejar oleh dua orang. Masih bisa kabur. Masih bisa pergi dengan santai. Permainan yang bagus banget dari Vos. Lejana bahkan Alter Ego. Dia menanganinya dengan tenang. Dia gak panik dengan adanya meta digifider. Dia lebih santai. Selly Boy tau. Oke gue ada meta digifider. Gue gak bisa langsung par-pompat. Gue lebih santai. Parming aja. Kill aja. Gue mungkin kalah level. Mungkin gue juga kalah duit. Tapi setidaknya gue gak mati. Oke. Cuman metode yang sama juga tentunya. Meng-counter digifider adalah bermain dengan late game. Dan jangan lupakan juga Versic syaratnya bener-bener gak boleh ke shutdown. Apalagi ketika dia dalam keadaan goal paling tinggi. Ya sebenernya banget. Tapi sayang sekali disini Versic harus terhentikan pergerakannya di arah bottom line. Karena terlalu offside kalau menurut gue. Gue mendapatkan satu buah Udil tadi. Dan Versic bakal coba untuk dapetin satu buah Tartem. Ada Udil di sana. Dibalikan keadaannya. Detson Lanta. Tartem lagi-lagi diamankan oleh tim Evos Legends. 19 ribu goal. Diamankan Evos Legends. Di menit yang ke-6. Oke. Sementara itu Rano cerita paling star mau di bagian belakangnya. Udil pun langsung hadir akan ke Kekasosol yang dikeluarkan. Yap. Anti-Mail dibombardir. Habis langsung menghilang sudah. Damage yang aktif tapi begitu saja langsung ada lupa-lupa dihindari. Tapi damage dari secara versi. Terus lagi dari bottom line. Bayi Macar masih melakukan poin tambahan lagi. Yoi ini dia satu tertarik di bagian bawah langsung menghilang. Sudah ada satu Hunter Strike. Diamankan sementara itu untuk kali ini Versic nya. Memberikan hit langsung ke arah Murphy. Disabet lagi. Rack nya maju. Sementara Orange Buff nya terbuka dengan bebas. Orange Buff nya bahkan di kantor begitu saja. Pai berhasil menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik. Dia berhasil memenangkan leminya. Dan bahkan mendapatkan turret pertama di arah Coldplay. Meanwhile di arah bottom line. Pertukarannya juga satu untuk satu Evos Legends dan untuk Alter Ego. Dibuka. Lihat sonatanya. Dibuka begitu saja. Menurutnya Star Clover. Luminaen. Gak ada kabar untuk Sally Boy dan Medical Boy. Bahkan Luminaen dipokol. Begitunya buruknya udah mulai sakit. Perotan Leo Morveh terkena lumba-lumba. Sakit banget siap tau didapatkan dari seorang Luminaen. Bahkan Luminaen sebelum menghilang. Dia sempat mendapatkan karal Leo Morveh nya. Tapi Versic masih ingin lebih. Anti-Mesh memotong di bagian belakang. Akankah ini menjadi cerita baru lagi. Hampir saja Anti-Mesh. Terkena berspire dan damage yang cukup sakit. Sally Baden America Boy mencoba untuk meng-cover. Versic disana. Masih ada Aegis. Dua cover yang bagus dari kedua belatif. Versic men-cover Sally Baden America Boy. Abad datang. Tima-tima cinta datang kepadaku. Iya biar biar. Sendirian aja di bagian depan. Ini cukup menjadi hal yang sangat-sangat riskan dilakukan tadi oleh Versic 2. Udil langsung. Itu suara udil tuh tadi. Suara udil. Iya. Suara udil gelas banget. Itu suara udil tuh. Dia ngelepasin kayak ngeluapin emosinya gitu. Karena dia tadi di harapan salah-salah. Dan Ahmad. Scalingnya bagus banget. Dan dia bisa dibilang. Karena semua orang fokus ke arah seorang Sally Boy. Ahmad tuh lebih bebas dari bottom lane tadi. Iya. Mendedak Ahmad tadi langsung hadir. Bekapan yang sangat baik. Tartal kembali hadir. Ini dia reverse timenya. Akan menarik ke arah Pai-nya. Sementara untuk Tartal kali ini akan menjadi milik dari Sally Boy sepertinya. Gila sih. 8 menit. Elise-nya sekitar 45 stak lah. Udah nangkep sih kalau sekarang. Tapi liomur biar. Seorang Lupider terpukul. Dan satu hit. Dead Sonata. Bahkan bakal diharus kembali Sally Boy. Dapati ke Boy. Berhasil berapain kan? Satu buah. Parfum buff-nya. Anti-match bakal di burst habis-habisan. Anti-match gak berani ngelawan Greyjoy. Dan di serang Sally Boy. Wah ini bahaya sih. Jujur ya bahaya banget. Dengan metode di Givider. Versic dan Sally Boy hanya berbeda satu level. Jadi gak works bisa kita bilang. Gak works. Kalau misalkan ini terus-terusan terjadi. Rex sekarang harus ubah strateginya. Dia harus nempel banget sama Versic. Biar Versic-nya gak bisa di pick off asal-asalan. Kayak tadi sama Sally Boy di rapsodi. Benar-benar. Di bagian sempit itu kayak jadi keuntungan sebenarnya. Benar. Benar banget. Tapi dari sini Pai bakal coba untuk naon seorang Clover. Clover juga bakal coba untuk sabar sedikit demi sedikit. Untuk melempar satu buah bola-bola penuh duit. Dan para pemain dari tim Infos Legends. Versic-nya pun udah menunjukkan endless battle. Anti match gue bilang juga kali ini dia gak terlalu unggul. Kenapa gue bilang gak terlalu unggul? Karena dia berhasil mendapatkan takedown satu kali Pak Bulung. Yoi ini deh. Leomorfi di bagian tengah juga tuh. Udah berhasil kabur lagi. Udah ada tos-tosan juga. Rex harus kembali lagi. Apakah untuk kali ini dia akan langsung mendekati ke arah Versic-nya. Langsung aja membadanin. Sementara itu anti-mai di bagian atas masih aman sendiri. Dan yang sedikit membingungkan di sini permainan dari Alterico adalah dia mengubah. Di sini alisnya yang bakal jadi support. Clover dengan flickernya gak berhasil mendapatkan satu buah poin. Taman bahkan Leomorfi disambit begitu saja. Dua arusila. Looking for triple kill. Tapi ternyata Luminar gak berhasil mendapatkan satu buah VD Airstream di arah bottom line. Bagus banget pergerakan tadi dari Versic mendadak langsung hadir ke bagian depan. Double kill berhasil didapatkan. Sementara itu Ahmad terbuka dengan bebas sendiri. Dan akankah dia bisa kabur. Sementara Rex di bagian belakang. Reverse timenya sempat dikeluarkankah? Sempat dan sekarang mungkin ada kesempatan untuk mereka bisa mengambil ke arah Ahmadnya. Iya, dia bisa langsung menuju ke arah atas sih. Kalau misalnya Ahmad mau lebih dia pasti bakal clear minion. Dia bakal cutting. Karena di sini kalau kalian sadar lihat. Anti-matchnya bisa dipotong asal-asalan. Sally Boy dan Miracle Boy juga dari tadi masih belum dikawal. Karena satu sama lain mereka bisa dibilang. Dari hero-hero tim Alterico. Dependent banget dengan adanya item. Iya. Ini dari tadi juga Sally Boy gimana ya? Mau melakukan farming-an cukup sulit. Karena digangguin terus. Belum lagi anti-match di sini rotasinya. Begitu menyulitkan pergerakan dari anak-anak Alterigo. Pusing sih. Sama-sama pusing kayaknya. Ya, Profesornya untuk kalian. Tapi kali ini lihat. Anti-match bakal coba dikati begitu saja. Detonor-detarketing. Tapi ternyata satu lagi terakhir. Gak berhasil. Masih bisa diselamatkan dirinya. Tapi ultimate-nya udah keluar. Lord-nya udah mulai dicolek oleh seorang versi. Dan retribution is real. Versi berhasil mendapatkan Lord dengan buying time dari seorang anti-match. Anti-match lagi-lagi memberikan waktu yang banyak untuk sang bayi macet. Wow. Lord-nya tanpa daya gangguan berhasil diamankan dengan begitu cepat. Ini dia Lord pertama yang akan hadir di Land of Dawn. Di pertandingan antara Evil Legend versus Alterigo. Akankah bisa membantu mengendapatkan karyo-karyo. Diambil sama versi pakai panah bro. Sally Boy gak boleh offside kayak gini. Evil Legend udah mulai berkasa. Sang macet bangun dari tidurnya kali ini Pak Bulung. Iya. Ini dia panahnya udah mengenai Karahma. Tapi Ahmad nyalan pergi dari area tersebut. Level 15 dan juga level 14. Sally Boy dengan 47.502 damage yang udah dihantarkan. Sementara untuk Lord kali ini perlahan. Tapi pasti udah langsung sampai di area pertahanan Alterigo. Tapi kali ini lihat di arah top lane. Pada pemain dari tim Alterigo mencoba untuk struggle banget. Menantum. Lord dan Clover langsung maju dengan ada satu buah lumba-lumba. Masih bisa dihantar dengan ada satu buah. Order brilliant. Ahmad terbakar akan masuk. Ahmad masuk ke arah flaka. Dan disana masih ada satu buah. Lumba-lumba yang disembur aja ke arah seorang Ahmad. Ahmad pun tumbang. Superbinder masih berjalan di tiga lane yang berbeda. Ini bencana untuk Alterigo. Iya. Di bagian tengah udah mulai masuk juga. Tapi Anti-Mai berada sendiri di paling depan. Teman-teman tuh Sally Boy harus mundur dengan sedikit HP yang dia miliki. Reversetime udah dikeluarkan juga. Ada Flameshot yang hampir aja menghilangkan. Liat Fancy udah mulai fokus karena base-nya. Base-nya udah mulai tercuali. Luminar bakal dikit. Sebegitu aja bedanya dengan strike-nya. Dan BKG didapatkan. Dan Sonata mencoba-coba cover. Leo Murphy harus hilang. Dan ini bencana. Wonder Strike juga dikeluarkan. Selimu hitam total. Dan ini adalah kepecahan WinRest. 100% dari Alterigo. Pecah tuh the WinRest. Dari Alterigo. Easy bencana. Dan ini adalah kepecahan WinRest. Dan ini adalah kepecahan WinRest. Sampai jumpa di video selanjutnya.